Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nita Di video kali ini, aku bakalan bikin makeup tutorial Makeup tutorial yang aku bikin di video ini tuh mungkin berbeda dengan makeup tutorial aku Sebelumnya, karena disini aku bakalan bikin makeup tutorial then vs now ala aku Kalau kalian yang udah sering banget ngeliatin makeup tutorial di Youtube Pasti kalian udah gak asing lagi sama makeup then vs now Karena makeup tutorial then vs now tuh kayak lagi ngetrend gitu akhir-akhir ini Yang tujuannya tuh kayak ngebandingin makeup yang zaman dulu Ataupun teknik makeup yang biasa dipakai di zaman dulu sama di zaman sekarang Disini aku gak pakai dan aku gak harus sama gitu makeup-makeupnya Yang jaman dulu aku biasa pakai Karena udah ada beberapa makeup yang udah gak ada di makeup storage aku Nah itu karena ada luar saat ataupun emang udah gak aku pakai lagi Tapi disini aku bakalan pakai makeup yang emang ada di storage aku dan biasa aku pakai Tapi dengan teknik yang berbeda Karena waktu jaman dulu tuh teknik makeup aku tuh kayak beda gitu sama yang sekarang Nah makanya untuk kalian yang penasaran Gimana makeup tutorial challenge kali ini Kalian bisa banget tontonin video ini dari awal sampai akhir Jangan skip videonya Karena di video ini aku bakalan terseruan bareng kalian Dan sebelum kalian tonton videonya Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan kalian bisa share ke temen-temen kalian Dan kalian jangan lupa follow instagram aku juga Nah jadi di video tutorial ini aku bakalan banyak banget pakai produk makeup Ini produk makeup yang akan aku pakai Dan aku bakalan pakai foundation legendaris ini Pasti kalian udah gak asing banget sama foundation ini Ada BB cream juga yang biasa aku pakai Terus ada beberapa eyeshadow yang akan aku pakai di video ini Terus yang paling uniknya banget Aku bakalan pakai bulu mata palsu Ini pasti kalian udah nge banget Soalnya aku tuh jarang banget pakai bulu mata palsu Cuman khusus di tutorial ini Aku bakalan pakai bulu mata palsu yang natural sama yang jaman dulu Terus ada bedak yang lagi viral juga Aku bakalan pakai silik subscribe ini Guys sebelum aku mulai videonya Aku mau share ini ke kalian sama sesuatu hal yang bermanfaat banget Apalagi yang hobinya tuh belanja online kayak aku gini Zaman sekarang tuh apa-apa tuh pasti belanjanya tuh lewat online Ataupun e-commerce Apalagi masih pandemi kayak gini kan Karena selain aman Belanja online tuh kayak memudahkan kita untuk mendapatkan barang yang kita pengen Dan dapat harga yang murah banget kan Ditambah kita dapat cashback dari belanjaan kita Pasti kita makin happy banget dong Jadi double untungnya Nah untuk kalian yang pengen dapat keuntungan double kayak aku gini Aku mau kasih tau nih ke kalian Tips hemat belanja ala aku di e-commerce Kayak Lazada, Tokopedia, ataupun Shopee Dan e-commerce lainnya Aku biasanya gunain shopback Kalau kalian yang gak tau shopback itu apa Shopback itu adalah suatu aplikasi yang memberikan kita cashback Setiap prestasi pembelanjaan di e-commerce yang ada shopbacknya For your information Merchandise shopback tuh banyak banget loh Ada lebih dari 180 toko dan e-commerce yang ada di shopback Kayak misalnya Lazada, Tokopedia, terus ada Shopee juga dan e-commerce lainnya Jadi bayangin kalian udah belanja di online dengan harga yang murah Kayak dapet promo, dapet free ongkir Terus dapet cashback juga Jadi makin murah dong belanjaan kalian Untung lewat shopback Nah aku bakal tunjukin ke kalian saldo aku Selama aku belanja online pake shopback tuh Udah kekumpul segini saldonya Lumayan banget kan Nah untuk cara gunain shopback tuh gampang banget Nanti deh aku bakalan jelasin untuk cara gunain shopback Sekarang kita lanjut tutorial aja dulu Karena aku udah gak sabar banget nih pengen bikin make up then versus now Nah yang pertama aku bakalan pake tone up cream dari Dalba Ini Dalba yang blaze the runway tone up cream Aku bakalan pake di seluruh muka aku Terus aku bakalan pake concealer ini dari Naturator Temen temen aku minta maaf banget Samping semangatnya aku bikin video ini Aku sampe lupa nyebutin bagian mana yang make up Zaman dulu dan zaman sekarang Aku bakalan kasih tau ke kalian Kalo misalnya yang sebelah sini Aku bakalan pake teknik make up yang biasa aku pake sekarang Ataupun tipe make upnya Dan kalo misalnya yang sebelah sini Aku bakalan pake teknik make up yang biasa aku pake di jaman dulu Ataupun kayak teknik make upnya juga Nah makanya kalian harus ingetin ya Untuk yang sebelah sini yang make up sekarang Dan untuk yang sebelah sini make up yang jaman dulu Nah kalo misalnya make up yang jaman sekarang tuh Aku jarang banget kayak keundangan tuh Kayak pake foundation Aku biasanya pake make up kayak yang simple-simple aja Yang senatural mungkin Nah makanya disini aku biasa pake BB cream dari Etude House Ini aku pake di sebelah sini Dan aku gak terlalu banyak gitu pakenya Nah segini aja udah cukup untuk nge-cover Muka aku Terus aku blend pake sponge Nah yang sebelah sini aku udah pakein BB cream Ini kayak keliatannya kayak agak keputihan gitu Tapi tenang ini BB creamnya nanti Makin lama kita makin pake tuh Kayaknya menyesuaikan dengan warna kulit kita Nah kalo misalnya di make up yang jaman dulu Aku biasanya tuh pake primer dulu Sebelum aku pake base make up Nah makanya disini aku bakalan pakein primer dari Perfect Diary Karena gak tau-kenapa gitu Kayak lebih complete aja Kalo jaman dulu tuh pake make up-make up-nya Kayak biar lebih tahan lama gitu kan Karena pengen bener-bener keliatan kayak matte banget Hasil make up-nya Kalo sekarang tuh kayak aku tuh berusaha Make up aku tuh lebih keliatan glowing Daripada matte gitu Nah setelah aku beres pake primer Yang emang bisa bikin make up aku tuh Kayak lebih keliatan matte dan tahan lama Aku pake foundation Ini foundation legendaris yang biasa aku pake dulu Dari Wet n Wild yang golden beige warnanya Jaman dulu tuh kayak kita tuh lebih pede gitu Kalo ke undangan tuh pake foundation Jadi lebih keliatan make up-an banget gitu Tapi kalo misalnya jaman sekarang tuh Aku ngerasa yaudahlah gitu Senatural mungkin tampilnya Tapi masih tetep keliatan make up Nah setelah pake base make up-nya selesai Terus aku lanjut pake concealer Kalo misalnya di jaman sekarang Aku biasa make up-nya tuh pake concealer-nya tuh Nggak terlalu banyak gitu Aku dikit-dikit aja Yang emang daerah yang perlu aku pake concealer Kayak misalnya area bawah mata Terus aku langsung blend Nah kalo misalnya makeup yang jaman dulu Aku tuh kayak banyak gitu pake concealer-nya Aku biasa pake kayak di bawah mata tuh segini Terus nggak lupa juga di daerah dagu Terus sama di area jidat aku juga Terus aku blend Nah setelah aku pake concealer-nya udah selesai Terus aku ngebaking base make up aku Yang udah ditimpa concealer itu Aku pake si Emina yang Daily Matte Loose Powder Nah untuk teknik baking-nya Nggak beda jauh Yang make up dulu Sama make up sekarang Sama-sama aja Cuman kayak kalo sekarang tuh aku nggak terlalu sering gitu Tapi pasti suka sih pake baking-nya Nah masuk ke part yang membedakan banget Make up jaman dulu aku sama jaman aku sekarang Yaitu dari alisnya Di sini aku bakalan pake pensil alis dari Viva Tapi untuk mempersingkat durasi videonya Biar nggak kepanjangan banget kalian nonton videonya Aku nggak akan recording untuk tutorial aku bikin alis Kalian bisa langsung tonton aja tutorial alis aku Yang ini disini aku udah jelasin juga teknik-tekniknya Jadi kan langsung cus aja sekarang Tontonin tutorial alis ala aku Inilah alis yang membedakan di make up aku Yang sekarang dan dulu Kalo misalnya yang sekarang tuh Aku tipikal alisnya tuh Senengah tuh kayak yang super natural gitu Tapi kalo misalnya di yang make up jaman dulu tuh Aku berusaha banget nginggiin alis aku Biar kesadat tuh muka aku tuh Kayak lebih keliatan tirus Lebih keliatan seksi Makanya aku seneng banget Tipi alis yang agak naik kayak gini Kalo jaman dulu Lanjut ke bagian eyeshadow Untuk eyeshadow yang make up sekarang Aku bakalan pake eyeshadow palette dari Perfect Diary Karena untuk make up yang sekarang Aku tuh lebih suka warna-warna yang calm kayak gini Contohnya kayak pake warna peach Warna nude Itu warna-warna yang emang skin tone aku Dan untuk eyeshadow yang pertama Aku bakalan pake warna ini Warna pure Terus untuk lower lash line nya juga Aku bakalan pake warna yang sama Yang warna yang pure ini Nah untuk warna shimmering nya Untuk keliatan kalo make up nya tuh Gak terlalu polos banget Aku bakalan pake warna Yang gaze ini Yang gaze ini Terus biar lebih flat and fresh lagi Make up nya aku bakalan warna yang gaze ini tuh dipake di Lower lash line aku Nah untuk yang make up sekarang tuh udah cuma kayak gini doang gitu Kalo misalnya aku kayak ke undangan Ataupun ke event Nah kalo misalnya make up zaman dulu tuh Emang agak lebih heboh gitu Dan warnanya tuh kayak lebih warna-warna yang gelap gitu Make eyeshadow nya kalo aku undangan Disini aku bakalan pake eyeshadow Perfect Diary yang gambarnya kucing ini Aku gak tau series nya apa Dan karena gak ada namanya juga Di eyeshadow palette nya Cuman untuk eyeshadow nya aku bakalan pake warna Yang pertama itu yang warna yang dry food Yang warna transisinya Dan agak ribet gitu loh Kalo zaman dulu tuh pake eyeshadow tuh kayak banyak gitu kan warnanya Nah biasanya aku dulu tuh pake transisi disini Biar lebih apa ya Lebih dramatisir gitu loh Si area matanya Nah gini Terus untuk warna yang outer corner nya Biasanya aku dulu tuh pake warna yang silver fine ini Jadi kayak agak-agak smoky brown gitu Nah aku tuh selalu pake warna yang gelapnya tuh di ujung sini Kalo zaman dulu Kalo misalnya untuk warna yang bagian sininya Aku bakalan pake warna yang ears Yang ini Ini warna coklat Nah untuk lower lash line nya juga Aku bakalan pake warna yang ears ini Nah untuk warna shimmering nya Aku biasa banget Zaman dulu tuh pake warna yang agak ke gold gitu Makanya disini aku bakalan pake warna tail Nah untuk warna shimmering nya juga Aku biasa pake di ujung mata yang lower lash line ini Nah dari sini aja Udah keliatan banget kan Bedanya gitu Make up yang jaman dulu Sama jaman sekarang aku Nah untuk si eyeliner nya Ini juga tekniknya Ada bedanya Yang dulu aku biasa pake teknik ini Sama tekniknya sekarang Ini aku bakalan pake si Perfect Diary Yang auto pen liner Kalo ga salah Ini super duper enak banget Eyeliner nya Aku bakalan cobain pake yang Make up sekarang dulu Kalo yang sekarang tuh aku kayak lebih tipis gitu loh Kalo pake eyeliner Aku bakalan majuin ya kacanya Karena ga keliatan Nah kalo misalnya makeupnya sekarang tuh Kayak lebih tipis gitu Pake si eyeliner nya Kalo yang makeup yang jaman dulu Kita langsung gambar aja Untuk eyeliner nya Tara Inilah eyeliner yang biasa aku pake Di makeup yang sekarang Sama makeup yang jaman dulu Kalo misalnya yang jaman dulu tuh Kayak lebih tebel aku pakenya Karena ga tau kenapa aku kayak lebih peda gitu Kalo pake eyeliner yang tebel Terus ujungnya tuh kayak runcing kayak gini Tapi kalo misalnya untuk yang sekarang tuh Aku kayak lebih natural gitu Senatural mungkin pakenya Makanya agak lebih tipis Dan menyesuaikan dengan bentuk mata Terus aku bakalan Ngehapus baking nya Untuk aku pake bedak-bedak Nah untuk bedaknya aku bakalan pake Si Les Crime yang Blur & Cover 2A Kik Ini bedak yang lagi viral banget Akhir-akhir ini Karena emang sebagus itu Untuk teknik Make bedaknya Yang di makeup Sekarang sama makeup yang jaman dulu Sama-sama aja Makanya aku ga ngebedain Untuk videonya Karena sama-sama aja gitu Aku bedaknya Pakainya tuh tekniknya kayak yang dulu sama sekarang tuh sama Nah untuk kalian yang pengen beli produknya Biasamaan kayak aku di video ini Dan belanjanya lewat shop bag ya Supaya makin hemat Nih aku bakalan tunjukin caranya ke kalian Nah gampang banget guys Jadi yang pertama Kalian make sure kalian udah punya akun shop bag Dan untuk kalian yang belum download aplikasi shop bag Kalian bisa langsung cek description box aku sekarang Disitu aku udah taruh link untuk download aplikasinya Dan sebelum kalian belanja di e-commerce favorit kalian Kalian buka dulu aplikasi shop bag Nah disini udah terhubungkan dengan aplikasi shop bag Terus kalian bisa langsung scroll ke bawah Untuk kalian bisa pilih e-commerce favorit kalian Kalau misalnya aku mau pilih lazada Untuk e-commerce aku Nah disini juga udah diliatin Cashback info untuk hari ini apa aja Udah gitu langsung continue to app Udah deh langsung terhubung ke aplikasi e-commerce favorit kalian Terus kalian bisa langsung search aja Untuk produk yang kalian pengen cari Contoh misalnya kalian pengen beli bedak list crime Kalian langsung ketik aja list crime Nah keluarkan produk-produknya Kalian bisa langsung pilih aja deh bedaknya Udah gini Kalian bisa langsung transaksi kayak biasa aja Gampang banget kan Tuh tinggal langsung add to chart Terus bayar deh kayak biasanya Nah terus untuk cashbacknya kayak gimana Itu simple banget guys Jadi kalau misalnya kalian udah melewati Masa validasi dari transaksi di e-commercenya Atau transaksi kalian tuh udah terverifikasi Make sure kalau misalnya transaksi kalian tuh gak di cancel ya Itu si saldonya akan masuk ke akun shop bag kalian Serunya cashbacknya tuh bisa dicairin loh guys Jadi dengan minimal saldo kalian Rp25.000 Itu bisa ditarik ke pulsa Dan dengan saldo minimal Rp50.000 Kalian bisa ditarik ke rekening bank kalian Nah kan super simple banget belanja online Untung lewat shop bag Jadi makin hebat kan By the way aku mau kasih tau ke kalian nih Kalau misalnya shop bag itu lagi ada shop bag Shop fast 2020 Untuk kalian yang gak tau shop fast itu apa Shop fast itu adalah kayak festival belanja tahunan Yang eventnya tuh dimulai dari bulan September Sampai Desember tahun ini Jadi banyak banget promo cashback Dan promo-promo menarik dari semua e-commerce Kalau misalnya kalian belanjanya tuh di tanggal-tanggal cantik Kayak tanggal 9 bulan 9 Tanggal 10 bulan 10 Tanggal 11 bulan 11 Itu tuh bakalan hujan gede promo guys Dan cashbacknya bakalan gila banget sih Jadi makin untung lewat shop bag deh pokoknya Jangan sampai kelewatan ya Lumayan kan Belanja murah makin murah lewat shop bag Pokoknya semua info yang mengenai shop bag Bakal aku taruh di description box aku Jadi kalian tinggal langsung cek dan klik aja Dan selamat berbelanja hemat Nah lanjut ke tutorialnya Untuk makeup yang sekarang Dan makeup yang dulu Aku bakalan pake blush on yang sama Ini dari Focalure Untuk tekniknya paling agak berbeda Kalau misalnya yang makeup yang sekarang Aku tuh seneng banget pake blush on tuh Kayak di area bawah mata Nah kayak gini Jadi lebih keliatan fresh gitu Dan natural banget Dan untuk makeup yang jaman dulu Aku biasa pake blush onnya tuh Di area pipi sini aja Sampai kesini Dan jangan lupa senyum Guys sebelum aku pake highlighter Aku bakalan pake bulu mata palsu dulu Untuk yang makeup jaman sekarang Aku bakalan pake Dari artisan Ini yang kayak natural gitu Tapi tetep cepar hasilnya Dan untuk yang makeup jaman dulu Aku biasanya tuh pake jenis bulu matanya tuh Yang kayak gini Tuh Jadi agak beda kan Kalau misalnya yang ini tuh Yang gak terlalu keliatan tebal banget Tapi kalau itu kayak tebal banget gitu Tapi masih tetep keliatan natural Berduanya Aku bakalan pake dulu ya Biar mempercepat durasi videonya Taraaa Inilah bulu mata yang makeup jaman sekarang Sama makeup jaman dulu Kurang lebih kayak gini Untuk tipikalnya mungkin agak sama ya Karena emang aku suka banget Sama tipikal bulu mata yang kayak gini Cuman yang bikin beda tuh Dari tingkat ketebalan si bulu matanya Tuh kalian bisa liatkan Ini kayak lebih tebal gitu Dan ini kayak lebih natural gitu Nah lanjut untuk highlighter Disini aku bakalan pake highlighter yang spokalur Untuk warnanya Aku bakalan pake warna yang ini ya Untuk tekniknya di makeup yang sekarang Aku tuh kayak gak terlalu banyak gitu Pake highlighter secukupnya aja Aku biasa pake disini Dan untuk di dagu sama-sama aja Kayak gini Dan sedikit disini Nah kalo misalnya makeup yang jaman dulu Aku tuh kayak banyak banget pake highlighter Hampir di seluruh bagian muka aku Kayak pake highlighter gitu Di titik-titiknya Nah Untuk pakenya aku biasa pake kayak gini Ini tuh detail sampe kedepan disini gitu loh Tuh jadi biar lebih keliatan glowing gitu Nah terus dipake disini juga sama Dipake di bawah alis Oh iya Untuk bagian mata ini sama-sama aja ya Yang makeup yang jaman dulu Sama jaman sekarang Aku emang biasa pake Di bawah mata sini Sama di bagian hidung Nah lanjut ke bagian lipstick disini Untuk makeup yang sekarang Aku biasa pake tuh lipstick di ombre gitu Untuk yang pertama Aku itu pake si wadah yang Velvet Matte Lip Mouth ini Nomor 09 Terus untuk ombre aku pake yang Emina Terus aku timpa deh pake yang si Emina ini Nah untuk lipstick yang makeup jaman dulu Aku tuh suka banget sama Warna lipsticknya tuh Yang warnanya tuh agak ke pink muda kayak gini Tapi yang gak terlalu muda banget ya Pinknya Ini aku pake dari Implora Urban Lip Cream Matte Nah terus untuk makeupnya tuh kayak lebih nempel dan kayak gak terlalu keliatan powdery banget Aku bakalan pake setting spray Ini isinya setting spray aku pake hatomugi skin conditioner ya Aku jadikan setting spray gitu biar makeupnya tuh kayak lebih keliatan natural Oke temen 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 ya final dari makeup tutorial kali ini jadi yang sebelah sini ini adalah makeup yang biasa aku pakai di zaman sekarang dan yang sebelah sini ini adalah makeup yang biasa aku pakai tekniknya tuh di zaman dulu kalian lebih suka mana yang makeup zaman sekarang ataupun makeup zaman dulu kalian bisa komentar di bawah kalau aku sih lebih suka makeup yang sekarang ya karena lebih kelihatan natural gitu Terima kasih banyak untuk kalian yang udah tontonin video ini dari awal sampai akhir mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini baik yang disengaja ataupun tidak jadi sengaja sampai ketemu di video selanjutnya dadah